Dua, selap puasa adalah solat terawih Solat terawih, qiyamun layl, qiyamun ramadhan, tahajjud, sama Ini istilah untuk solat malam Cuma, di ramadhan diistilahkan dengan solat terawih Terawih artinya santai Karena kita setelah bakdia isya, udah bisa tahajjud Kalau hari-hari lain, kita dianjurkan tidur dulu baru kemudian solat Di akhir malam Yang kita kerjakan setelah bakdia isya cuma witir Yang dalam riwayat Tapi tahajjudnya di akhir malam Cuma khusus ramadhan Untuk mempermudahkan agar semua umat ini Minimal tercatat dalam buku amal mereka setahun sekali Mereka pernah tahajjud Dimajukan oleh Allah SWT Dimudahkan Habis bakdia isya, kita masih segar Tinggal solat beberapa rakat Keutamaannya adalah disebutkan dalam hadith Bukhari Muslim Siapa yang mendirikan solat malam Ramadhan Karena keimanan Tadi ya Bukan karena ajakan teman Bukan gak enak sama atasan Gak enak sama lingkungan Tapi karena Allah Ada orang, gak ada orang Kita sendiri pun kita solat Dan mengharapkan pahalanya Dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu Kesalahan semua diputihkan Dan sangat dianjurkan Teman-teman sekalian Untuk tinggal bersama imam Tinggal bersama imam Usahakan sampai imamnya selesai Tentu solat Sebelas rakat dengan 23 rakat Semua sundah Nabi SAW Tidak usah berselisih dalam pendapat masa lain Nabi SAW mengerjakannya 11 rakat Tapi beliau pun pernah bersabda Qiyamul Lail Mathna Mathna Solat malam 2 rakat 2 rakat Itulah sebabnya kenapa? Umar bin Khattab mengerjakan sampai 23 rakat Dan sampai hari ini di masjid yang mulia Masjid Haram Mecca dan Masjid Nabawi di Madinah Dikerjakan sampai 23 rakat Tentu ini sunnah Jumlah minimal 2 rakat Tapi usahakan kita cari masjid Ya masjid itu mengerjakan jumlah yang kita inginkan Ada sedikit alasannya tentang masalah ini Misalnya kita ingin 11 Cari masjid yang 11 23, 23 Bukan karena membeda-bedakan ya Tapi ada hadith Hadithnya begini Kata Nabi SAW Dan ini ditulis oleh 2 syih ini Beliau mengatakan Wahai saudaraku Sebaiknya engkau menyempurnakan solat terawih bersama imam Agar engkau termasuk orang-orang yang menghidupkan Ramadan semalam suntuk Hadithnya Hadith diriwatkan Abu Dawud Tirmidhi An-Nasay dan Ibnu Maja Kata baginda Nabi SAW Man qama ma'imami hatta yang sarifa Kutibalahu kiyamu laylah Siapa yang solat terawih Di malam hari Ramadan Bersama imamnya sampai imamnya bubar Sampai rakat witir terakhir Ya Maka dicatatkan baginya solat semalam suntuk Seperti dia habis maghrib Solat dua rakat salam Beri lagi solat dua rakat salam sampai subuh Itu berat sekali Tapi kita bisa dapatkan pahalanya hanya Solat terawih bersama imam sampai imam bubar Ini garis bawah ini Jadi jangan buru-buru pulang ke rumah Kita kerjakan bersama imam Dan yang sudah bilang tadi Tarawih adalah qiyamul layl juga Artinya kalau sudah terawih Gak apa-apa gak tahajud Tapi kalau ada orang mau tahajud itu Itu haknya dia Kena solat sunnah Boleh saja dia lakukan Walaupun ada khilaf diantara ulama Tapi di Masjid Haram Mecca Dan Masjid Nabawi di Madinah Di sepuluh terakhir Ramadan Itu ada terawih dua puluh rakat Witirnya ditunda Di akhir malam Dua puluh rakat Nanti jam dua belas malam ke atas Ada lagi solat sebelas atau tiga belas rakat Jadi di Mecca sama Madinah itu Hampir tiga puluh tiga rakat Setiap malam di akhir Ramadan Ada terawih ada lagi ditambah dengan Qiyamul layl tergantung Orang mau tambah pahala